Saya itu seperti balik ke zaman dulu ya, jadi sebetulnya saya pernah di bisnis ini di tahun 85, 86 sampai 91 di asal kredit company. Tapi setelah itu kemudian saya diberikan cantangan untuk men-develop insurance arm dari Astra, itu Astra Buwana, sekitar 9 tahun di situ. Kemudian saya tertantang untuk pergi ke consulting company, dalam hal ini KPMG, tapi kemudian saya diundang balik ke industri asuransi, yaitu men-develop atau men-establish Adira Insurance. Nah itu setelah 10 tahun kemudian saya ditawarin untuk berada di Adira Finance ini. Ya saya rasa mungkin yang pertama kita harus mempunyai optimisme ya, jadi percaya bahwa di setiap kesulitan selalu ada opportunity. Nah itu yang selalu saya pikirkan, jadi kalau ada gagalan kadang-kadang kita cari, eh gimana caranya, apa namanya, ada opportunity apa di situ. Nah itu yang membuat kita akhirnya tetap optimis, tetap cari jalan gitu, cari jalan keluar, rasa itu. Ya selalu saya bilang jangan tunggu sampai besok gitu, ya jadi setiap hal kadang-kadang ya mungkin ada plus minusnya, saya selalu kepengennya cepat gitu ya. Kadang-kadang itu jadi masalah juga karena mungkin sesuatu kurang dipikirkan, mungkin jadi nggak berhasil. Tapi banyak kali itu, itu menyebabkan kita bisa bertindak lebih cepat mengambil peluang itu gitu loh. Selalu saya ngomong ke orang-orang, ke apa namanya, ke anak-anak, ke staff saya, bekerja itu adalah belajar yang dibayar. Jadi sebetulnya pada waktu kita bekerja kan selalu kita ketemu banyak masalah, banyak tantangan, banyak pertanyaan, banyak kasus, banyak juga keberhasilan. Nah itu sebetulnya kan memberikan, buat kita memberikan suatu experience ya, yang berguna untuk kita melakukan itu setelahnya gitu loh. Jadi udah gitu kita dibayar gitu, ya kan jadi sayang sekali kalau kita tidak manfaatkan waktu bekerja itu untuk belajar gitu.